Intro Turnamen bulu tangkis bergensi Korea Open 2021 secara resmi dibatalkan Federasi Badminton Dunia atau BWF mengumumkan pembatalan pergelaran Korea Open 2021 di situs resminya Pihak BWF pun tak lupa memberikan penjelasan terkait alasan dibatalkannya event bulu tangkis Korea Open 2021 ini Lagi-lagi pandemi COVID-19 menjadi alasan paling besar diambilnya keputusan pahit ini Berbagai macam pembatasan dan kebijakan terkait COVID-19 di negara penyelenggara membuat turnamen ini harus dibatalkan BWF sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpayakan turnamen ini bakal bisa digelar Jika merunut lebih jauh, BWF menggolongkan turnamen Korea Open 2021 ini sebagai ajang yang ditunda atau postpone Namun seiring perkembangan mereka tidak memiliki banyak opsi selain membatalkannya BWF mengaku masih berkomitmen untuk bisa menjalankan kejuaraan yang telah dijadwalkan di sisa kalender 2021 Penjadwalan ulang berbagai turnamen dilakukan melalui perencanaan dan konsultasi dengan asosiasi anggota Yang juga merupakan tuan rumah dari beberapa turnamen Dikutip dari situs resmi BWF, ajang Korea Open 2021 adalah turnamen berlabel Super 500 Menurut jadwal, Korea Open 2021 akan dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus hingga 5 September 2021 Sejatinya tak cuma event Korea Open saja yang mengalami pembatalan Ajang Makau Open 2021 pun mengalami nasib serupa Masih ada 2 event lagi yang menunggu kejelasan nasib dari pihak terkait Turnamen di Malaysia yang bertajuk Malaysia Masters 2021 dan Malaysia Open 2021 saat ini masih berstatus ditunda Event Malaysia Masters 2021 adalah turnamen yang berlabel Super 500 Sedangkan Malaysia Open 2021 memiliki level Super 750 Terima kasih telah menonton!